Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, salam sejahtera untuk kita semua dan selalu optimis menatap Mas Satu Karena banyaknya permintaan Sobat Kongtis Sobo yang menganjurkan untuk mereview jalan dari Kabupaten Kendal menuju Simpang Limah Semarang Banyaknya pertigaan perempatan maupun jadilan yang bercabang sehingga membuat Sobat Kongtis Sobo merasa kerusitan menuju ke kota Simpang Limah Semarang Oleh karena itu di kesempatan kali ini Kongtis Sobo mau mereview jalan dari wilayah Kabupaten Kendal menuju lapangan Pancasila Simpang Limah Semarang Yang akan kita mulai dari kota kecamatan Kalimung Dari Pasar Sore Kalimung ini kita ke arah Semarang guys Setelah menuh perjalanan kurang lebih dari 2 sampai 3 km Akan bertemu dengan jembatan jalan lingkar kota Kalimung Setelah kita masuk terowongan di jalan lingkar jembatan jalan lingkar kota Kalimung di depan kita Ini adalah batas wilayah Kabupaten Kendal dengan Semarang Barat Dan di sebelah batas wilayah kota Kabupaten Kendal Semarang ini ada pertigaan lampu merah yaitu yang ke kanan jalan pintu masuk tol mangkang Sebelah kanan kita ini adalah kebun binatang kota Semarang Sedangkan sebelah kiri adalah terminal kota Mangkang Nah ini terminalnya Jadi antara bom bin kota Semarang dengan terminal Mangkang ini berhadapan-hadapan Sekarang lagi sepatu lagi Terima kasih Ini adalah pasar Mangkang guys Terima kasih 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 Setelah RSUD Tugu ini akan ada pertigaan lampu merah yaitu lampu merah jerakah Yang ke kanan itu bisa ke arah Bujo Sukorjo bahkan ke Bandungan Sumawono Itu bisa dari pertigaan lampu merah jerakah ini Tinggal ke kanan saja Terima kasih 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 Nah ini yang ke kanan masuk pintu tol kerapyak kita lusuh aja ya Sobatuling Kita masuk di Bundaran Kalibanteng Ada enam jalur jalan utama yang masuk ke Bundaran Kalibanteng ini Yang kadang membuat kita bingung juga ya Kalau mau ke Bandara Ahmad Yani belok ke kiri yang pertama Sedangkan yang kedua menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Sobatuling Kita ikuti dulu jalan layang ini Setelah ini kita belok ke kanan guys Sobatuling Kanan langsung belok ke kiri ke arah jalan Siliwangi Karangayu guys Sobatuling Itu kalau ke kanan kita bisa ke jalan WR Supratman guys Sobatuling Juga bisa ke Gunung Pati Jadi kalau kita di jalan WR Supratman itu kalau terus aja Sobatuling Itu bisa ke Kelenteng Sampokong guys Sobatuling Jadi kalau Sobatuling mau ke Kelenteng Sampokong tinggal ikuti saja Jalan WR Supratman itu Sobatuling Setelah jalan layang ini Sobatuling kita akan bertemu dengan Pertigaan Lampu Merah yang lurus ke arah ke Kota Tugu Muda Timpang 5 Sedangkan yang ke kiri itu bisa ke Anjas Moro PRPP Sobatuling Sobatuling Setelah Pasar Karangayu ini ada Lampu Merah dan sebelah kanan itu adalah Taman Matukoro di sebelahnya Sungai Banjirkanal ini guys Sobatuling ini adalah Taman Matukoro Sebelahnya adalah Sungai Banjirkanal Di Sungai Banjirkanal ini ada jalan yang bercabang Untuk yang pertama adalah jalan jalur menuju Tanggul Kokrosono Sedangkan yang lurus itu adalah Jalan Indrapasta kita belok ke kanan langsung belok kiri Disini Ini adalah Bundaran Tugu Muda Di Kejauhan itu tampak gedung putih Itu adalah gedung yang sangat terkenal di kota Semarang ini Terkenal dan termasbur Itu adalah gedung lawang sewu Di Bundaran Tugu Muda ini juga kadang membuat bingung Kita cari jalur aja yang menuju ke arah Jalan Pandanaran Karena yang ke kiri pertama itu adalah menuju ke stasiun kereta api Tawang Yang kedua itu adalah Jalan Pemuda Tidak boleh masuk karena di Jalan Pemuda cuma satu arah Dan berlawanan dengan jalan yang kita lewati ini Jadi kita masuk ke arah jalur jalan yang ketiga Yaitu Jalan Pandanaran Di Jalan Pandanaran ini hampir mayoritas di kiri kanan jalan Banyak yang berjualan kulinar makanan jajanan khas kota Semarang Jadi kalau sepatu yang mau mampir membeli sekedar olah-olah Makanan maupun jajanan khas kota Semarang Di sepanjang Jalan Pandanaran ini tersedia pengkap Akhirnya kita sudah di ujung Jalan Pandanaran ini sepatu ringgi Dan di ujung Jalan Pandanaran ini adalah Simpang Limang Demikian review jalan dari Kabupaten Kendal Menuju lapangan Pancasila Simpang Limang Semarang Atau Simpang Limang Jalan Pandanaran ini adalah Simpang Limang Semarang Bila sobat perempuan menyukai video ini Mohon like subscribe lagi sobat ringgi Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton